Sodara Kompas Travel Fair 2023 resmi dibuka. Selain promo tiket murah dan paket wisata, Kompas Travel Fair juga menghadirkan gerai desa wisata. Salah satu desa wisata yang bisa Anda kunjungi adalah Desa Cipta Karya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang baru saja menerima penghargaan sebagai desa wisata terfavorit nasional. Seperti apa keseruan di Kompas Travel Fair? Berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Sedera saat ini saya sudah berada di AIS BSD Tangerang di mana tempat diselenggarakannya Kompas Travel Fair tahun 2023 di mana di dalam Kompas Travel Fair ini banyak sekali promo-promo yang ditawarkan. Di antaranya ada travel agent, ada juga maskapai penerbangan, ada juga resort dan hotel, ada juga travel equipment atau perlengkapan-perlengkapan dari kebutuhan Anda untuk berwisata. Dan ada satu hal yang menarik, saudara, saat ini di belakang saya ini ada salah satu stand atau boot dari desa wisata. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan dengan salah satu penjaga boot. Mbak Dewi, mungkin bisa dijelaskan nggak sih ini tuh desa wisata ini ada di mana sih? Oke, nah desa wisata Cipta Karya Kabupaten Bangkayang dan desa wisata Jurujur Besar Kabupaten Kuburaya adanya di Kalimantan Barat. Untuk yang menarik nih di desa wisata ini apa saja sih yang menarik baik itu dari Jurujur Besar maupun Cipta Karya? Oke, karena branding wisata Kalimantan Barat adalah rimba dan budaya, otomatis kedua desa ini mewakili aktivitas budaya menjadi karifan lokal masyarakat Melayu dan Dayaknya. Nah, untuk di desa Cipta Karya, kekuatan potensi alam berupa Bukit Sepancong, terus ada alam berupa air terjun Riam Palayo, terus di desa Jurujur Besar sebagai ekuator parknya, katulistiwa, garis katulistiwa otomatis panas ya. Nah, tapi itu menjadi kekuatan nilai pariwisata di kedua desa ini. Makanya, Alhamdulillah kami terpilih menjadi 75 besar anugerah desa wisata Indonesia 2023. Untuk paket wisata, buat masyarakat yang ingin ke sana, kira-kira seperti apa sih caranya kita penasaran nih? Oke, nah untuk wisata terbaik di Kalimantan Barat, terutama di dua desa ini, untuk di desa Jurujur Besar ada wisata edukasi dan religi, karena di dua desa ini menjadi ikon wisata religinya desa Jurujur Besar. Nah, paketnya itu ada tiga hari dua malam, terus ada dua hari satu malam, bisa menikmati sunsetnya di ekuator park, jadi terus bisa belajar tentang budaya Melayu, sambil membuat kerajinan-kerajinan dari kelapa. Nah, sedangkan untuk desa Cipta Karya, paketnya tiga hari dua malam mengunjungi desa wisata, naik trekking ke Bukit Sepancong, terus melihat lagi, nah sekarang ini pada saat bulan September sampai Oktober ini, bunga raplesia sedang bermunculan. Jadi kalau mau menikmati wisata alam dengan trekking ke Bukit Sepancong, bisa menikmati tumbuhnya raplesia Arnoldi. Nah, paketnya tiga hari dua malam saja. Untuk harga, silakan mengunjungi stand kami, kita kasih promo. Sangat menyenangkan sekali, saudara, memang desa wisata ini apalagi keindahan alam Indonesia, sangat amat menarik. Saya jadi langsung pengen pergi nih ke Jurujur Besi, dan untuk lebih lanjutnya, ingin bagaimana lengkapnya Anda di Kompas Rival ini, khusus datangi di ISBSD. Taufik Riyadi, Bodhia Fimala, Kompas TV, Tangerang.